Penjualan kendaraan kian moncer, hal ini terbukti dari data yang dirilis oleh Gai Kindo tentang penjualan di tahun 2022 yang naik 18% dari tahun sebelumnya. Pemerintah juga tengah menggenjot industri kendaraan listrik tanah air agar industri hijau semakin berkembang. Salah satunya adalah rencana yang akan digadang akan diberikan ialah insentif untuk setiap pembelian kendaraan listrik. Lantas bagaimana para pelaku industri melihat hal ini dan untuk membahas hal ini kita telah bersama dengan Kontantius Herlioso selaku Head of Sales Operations Hyundai Motor Indonesia dan Arief Sharifuddin selaku Marketing and PR Director at MG Motor Indonesia serta bergabung bersama kami Bapak Alexander Barus CEO Sokonindo Automobil yang sudah tersambung melalui Zoom. Saya mulai dulu diskusi dari Pak Alexander Barus. Selamat sore Pak Alexander. Selamat sore, caranya Mbak. Oke, ini adalah pertanyaan yang saya tujukan kepada Pak Alexander, Pak Herlioso dan juga Pak Arief sekaligus. Tapi saya mulai dulu dari Pak Alexander. Bagaimana Pak Anda melihat industri otomotif di tahun 2023 ini secara general? Pertama begini, kita flashback sementara dua tahun sejak COVID itu terjadi penurunan sehingga penjualan total 2020 itu 650, kemudian naik ke sekitar 800 2021 dan tahun 2022 naik lagi mencapai jumlah sebelum COVID. Jadi kelihatannya kecenderungan untuk naik ini memang cukup tinggi, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa kenaikan 18 persen. Ini adalah kenaikan karena terjadi penurunan yang tajam. Nah, bagaimana prospek 2023-2024? Kita bagi dua di sini. Satu adalah untuk kenderaan konvensional internal combustion engine. Itu yang menggunakan bakar-bakar fosil. Untuk kenderaan internal combustion engine, kita masih mengharapkan ada pertumbuhan meskipun tidak mencapai dua digit, bisa mencapai satu digit. Itu artinya bahwa masih di atas penjualan satu juta unit per tahun. Dan ini sangat optimis karena pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan juga masih di atas 5 persen per tahun, menurut lembaga keuangan dunia. Yang kedua adalah mobil yang kenderaan listrik, yang bermotor listrik. Sejauh ini kita dari penjualan yang ada, porsi untuk kenderaan listrik itu masih sekitar 1 persen. Jadi ini memang sesuatu yang sangat kecil. Walaupun dunia itu di Cina sendiri sudah menempati porsi 5 persen, di US mendekati 5 persen. Bagaimana prospek dengan kenderaan listrik ini? Satu hal yang harus kita catat bahwa kenderaan listrik ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan ke depan. inevitable, inevitable dalam pengertian bahwa ini tidak bisa dihindarkan. Nah bagaimana prospek ke depan? Prospeknya ada dua. Satu, ada dua faktor yang menentukan prospek ini. Satu adalah bagaimana pemerintah memberikan iklim untuk mobil listrik ini agar tumbuh. baik dia insentif dari sisi fiskal maupun insentif dari sisi infrastruktur. Itu adalah mengenai, terutama mengenai ekosistem untuk sistem charging dan biaya dari PLN untuk perkahwinan listrik. Itu satu faktor. Faktor kedua adalah bagaimana pendidikan mengenai mobil listrik ini diterima oleh konsumen. Karena konsumen saat ini masih mempertimbangkan, masih tingkat mempertimbangkan. Artinya bahwa baik dari sisi harga, baik dari biaya operasional, maupun keselamatan dan cara mengenai mobil listrik ini. Jadi dari sisi ini kita memerlukan satu bagian dari edukasi, customer education istilahnya. Mulai dari bagaimana mengenai economic value, economic maintenance and operations, dan juga mengenai resale value nanti. Nah ini yang perlu kita lihat. Jadi untuk mobil listrik ini, prospek ke depan itu sangat bergantung bagaimana pemerintah dan juga bagaimana pemain ini memberikan edukasi pada customer. Di samping itu satu lagi tambahan adalah mengenai harga ini, kita harapkan pemain mobil listrik ini mulai berusaha untuk membangun paling tidak assembling plan di Indonesia agar harganya itu menjadi kompetitif. Saya kira itu pendapat kami mengenai bagaimana prospek dan outlook 20-23 dan seterusnya. Baik. Saya ingin ke Pak Herlioso dulu Pak. Ini tadi Pak Alexander sudah menjabarkan bagaimana beliau melihat kendaraan konvensional, lalu juga melihat bagaimana prospek dari kendaraan listrik, walaupun di Indonesia ini masih terhitung sangat minum 1%, sementara China sudah 5% penggunaannya. Nah kalau Bapak sendiri melihat prospek industri otomotif di tahun 2023 seperti apa Pak? Kami melihat industri otomotif di Indonesia ini masih sangat positif, di mana kami sendiri tumbuh cukup baik di dalam 2 tahun terakhir. Dari tahun 2021 ke 2022 kami tumbuh hampir 10 kali lipat, dan kami berharap 2022 ke 2023 pun kami masih akan tetap tumbuh. Kita melihat bahwa ekonomi Indonesia pun juga masih sangat menjanjikan, di mana pemerintah memperkirakan pertumbuhan masih di atas 5%. Sehingga kami melihat potensi pasar di Indonesia masih sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan kepemilikan kendaraan di negara ASEAN yang lain, Indonesia merupakan salah satu yang masih jauh di bawah negara ASEAN seperti Thailand. Sehingga potensi yang kita miliki kalau kita ingin sampai seperti Thailand pun, kita masih bisa tumbuh 2-3 kali lipat dari apa yang kita capai di tahun lalu. Oke berarti Bapak memang masih optimis melihat 2023 ya, karena potensi pasarnya juga memang masih sangat besar, bahkan bisa melebihi Thailand. Kalau dari Pak Arih sendiri bagaimana melihatnya Pak? Ya kalau dari kami, saya sepaham dengan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sekalian, bahwa 2023 ini adalah tahun kebangkitan. Artinya apa? Memang ada beberapa hal yang kita sebut isu resesi dan seterusnya, tapi yang terbukti saat ini 5,3% dan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Herlioso dan Pak Aldi Barus gitu ya, bahwa hal itu juga yang bisa menopang industri otomotif tetap bisa sustain. Yang kami punya data terakhir di Januari saja, retail yang terjadi adalah 94 ribu, dan itu adalah satu indikasi positif bagi industri dalam negeri yang bisa kita lihat secara year on year gitu lah ya, dan hal itu yang bisa menopang hal yang relate dengan industri otomotif akan semakin maju. Artinya dari Maurice Garage sendiri, 2020 merupakan suatu hal yang memang masa kelam, kita sebutnya sekarang pasca pandemi. Kebangkitan harus sudah terjadi. 192% nilai penjualan yang kita bukukan untuk pasar Indonesia terjadi untuk Maurice Garage, dan itu merupakan satu indikasi positif yang bisa kita sampaikan, bagaimana di awal tahun Januari lalu, kita juga memberikan satu ilustrasi yang bisa meredefinisi ekspektasi konsumen tanah air dengan mobil-mobil terbaru kami, termasuk salah satu yang baru kita luncurkan minggu lalu adalah electric vehicle. Hal itu yang memang menjadi hal yang menjadi motivasi bagi kami, karena pasarnya tetap ada dan pertumbuhannya juga sangat luar biasa. Dan hal itu tidak boleh dinafikan, Indonesia benar sekali Pak Haraldiroso bisa menjadi leading di sisi otomotif, apalagi Bapak Presiden kita kemarin sempat juga hadir di Maurice Garage untuk langsung membuka selubung MG4 electric vehicle kita, itu juga bicara mengenai potensi Indonesia di era globalisasi elektrik di 2023 ini. Iya, baik. Emang kita sudah dengarkan Pak Mirza bahwa memang pasarnya masih sangat ada, itulah yang menyebabkan pertumbuhan meskipun di tengah gempuran resesi, ketakutan awan gelap, tapi memang pertumbuhan tersebut masih ada. Dan Pak Mirza, diskusi kita semakin menarik perbincangan pada sore hari ini, namun nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu, Automatic Outlook, C&BC Indonesia akan kembali usaha jeda, jangan kemana-mana tetap di C&BC Indonesia. Terima kasih sudah menonton!